Jadi ini adalah smartwatch terbarunya JT, namanya adalah JT AM2 Series. Dan apa yang kalian dapatkan di sini untuk harga Rp 849.000 itu udah luar biasa banget. Di video kali ini kita akan membahas apa aja yang membuat smartwatch JT AM2 ini menarik dan juga sedikit sharing pengalaman aja ya, seputar apa aja kelebihan dan juga kekurangan yang saya temui di smartwatch yang satu ini. Kita mulai dari isi paket penjualannya yang menurut saya ini lengkap banget. Selain dari unit jam tangannya yang udah kepasang karet hitam, kalian juga dapat strap cadangan bermotif kulit coklat. By the way, ini bahannya karet ya, bukan kulit asli. Lalu ada kabel chargernya, kartu garansi, sekaligus manual, dan dapat juga surat cinta dari CEO-nya JT langsung. Untuk unit JT AM2-nya sendiri, saya bisa bilang ini feel-nya nice to wear in the hand, not too heavy, not too bulky, ya pas aja gitu di tangan saya. Bahkan ukurannya pun ya, kalian bisa lihat sendiri, ini nggak jauh beda dengan ukuran jam tangan saya yang lainnya. Buat yang naik materialnya ini apa, ya ini di website-nya tertulis solid metal. Di sisi kanan, kalian bisa temui dua tombol. Satu tombol di bagian bawah untuk akses cepat pilihan olahraga, dan di atasnya ada digital crown atau knob yang bisa ditekan atau diputar untuk navigasi menu. Untuk sisi kirinya, ada mikrofon dan juga speaker, karena smartwatch ini bisa dipakai buat nelpon. Buat dengerin musik pun bisa sebenarnya, dan suaranya pun termasuk oke. Salah satu nilai jual JT AM2 ini adalah di layarnya. Ini udah pake panel AMOLED, berukuran 1.43 inch dengan resolusi 466x466 pixels. Untuk ukuran sebuah smartwatch ini, layarnya udah termasuk sangat-sangat tajem, dan juga tekstinya di sini bisa dibaca dengan jelas, bahkan di bawah sinar matahari pun dengan maksimum brightness-nya masih bisa kelihatan. Oh iya, watch face-nya di sini bisa dikontek-ganti, dan kalian juga bisa download lebih banyak lagi di aplikasi JT Connect-nya langsung. Sedikit cerita aja ya, sebenarnya pas baru unboxing, jam ini tuh pernah jatuh satu kali di kamar mandi, menghadap di layarnya. Jadi pas jatuh itu suaranya kayak, apa ya, kayak suaranya kaca jatuh kayak mau pecah gitu ya, jadi saya tuh udah kayak cemas-cemas gitu. Ini, apa, bertahan atau enggak gitu jamnya. Tapi alhamdulillah sih ya, pas saya lihat ternyata masih aman-aman aja, dan tidak ada kayak retak-retaknya sama sekali. Paling ada bocil-kecil, tapi ya selebihnya aman aja. Oke, kita lanjut. Untuk koneksi ke HP ini sebenarnya gampang banget, tinggal scan aja QR Code yang ada di jam tangannya, download aplikasi JT Connect, kemudian pairing jam tangannya via aplikasinya, konfirmasi, kemudian kasih izin akses ke permission-permission yang diminta. Udah, gitu aja. Fitur di smartwatch JT IM2 ini sebenarnya lengkap banget ya, mulai dari yang basic seperti melihat notifikasi, kemudian kontrol musik, cuaca, kemudian juga timer, stopwatch, kemudian ada pengukuran data jantung, SPO2, sampai ke fitur-fitur esensial seperti olahraga yang banyak banget pilihannya, kalian bisa pilih aja, atur aja sendiri, kemudian bisa nerima nelpon, kemudian juga bisa lihat stock market yang ada di perusahaan-perusahaan Indonesia. Ini luar biasa banget sih. Namun, ya nggak ada yang perfect ya, karena di sini ada sedikit keluhan saya, ya itu di fitur sleep tracking-nya. Karena ya, entah kenapa, seringkali smartwatch JT IM2 ini gagal memberikan data yang akurat, bahkan kadang pun tidur saya itu nggak bisa di-tracking sama sekali, no data. Dan satu lagi, kalau saya aktifkan fitur standby, yaitu mode always on display-nya, nah ini fitur rise to wake-nya malah nggak berfungsi, jadi saya harus manual-kan tombolnya itu, biar bisa melihat jam tangan dan juga mengakses semua menu yang ada di dalam smartwatch-nya. Ya, mungkin ini bisa jadi sebuah bug, jadi saya harap aja ke depannya, JT bisa memberikan software update via aplikasi mereka ke smartwatch yang satu ini. Dengan fitur sebanyak ini, mungkin concern kalian ada di bagian battery life-nya. Apakah bakal awet seharian, atau mungkin harus kece-step harinya. Ya, sebenarnya sih, ini udah saya pakai selama satu minggu, dan hasilnya, ini surprisingly dengan semua fitur yang saya sebutin tadi itu aktif, seperti, apa, always on-nya, atau kalau di sini disebutnya mode standby-nya itu aktif 24 jam, kemudian detik jantung itu saya measure setiap 30 menit selama 24 jam juga, stress level, sleep tracking, kemudian juga olahraga, itu semua mode-nya nyala semua. Ya, ini saya bisa dapetin sekitar 2 hari penuh ya untuk battery life-nya, dan nge-charge-nya itu butuh sekitar 2 jaman untuk dari 0 sampai penuh. Dan enaknya di sini, JTA M2 itu tidak harus di-charge dengan charger bawaannya. Kalian bisa pakai wireless charger juga, yang ada di, mungkin di meja kerja kalian, atau di kamar kalian ya. Intinya, lebih gampang aja untuk nge-charge smartwatch yang satu ini. Kesimpulannya, untuk harga Rp 850 ribu, smartwatch JTA M2 ini memberikan value yang bisa dibilang luar biasa, dan bahkan jarang banget ditemukan di smartwatch lainnya, seperti layar AMOLED dan wireless charging. Memang, bukan yang paling sempurna, tapi ini layak untuk kalian pertimbangkan ketika kalian itu lagi pingin belanja sebuah smartwatch yang memang tidak terlalu mahal-mahal amat, atau mungkin yang tidak di atas 1 jutaan lah. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik, monggo, cek aja link yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton!